Tempat misterius di bumi sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran dan Sabda Rasulullah yang hingga kini masih sulit untuk dijangkau oleh manusia, telah banyak orang yang berusaha untuk menjangkaunya, tapi tidak berhasil. Bahkan, menurut kabar yang beredar, tempat misterius ini menyimpan sejumlah rahasia yang menakjubkan. Salah satu tempat misterius di bumi adalah Tembok Yajuj dan Majuj. Dalam Al-Quran, tembok ini dibangun oleh seorang raja yang bernama Zulkarnain, dan sampai saat ini masih menjadi misteri tentang keberadaannya. Berdasarkan kabar yang beredar, sekitar 50 km di utara Beijing, terdapat sebuah desa di kaki bukit yang diberi nama Badaling. Dari tempat tersebut, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang tembok besar China. Saking tingginya, dikatakan bahwa tembok ini bisa dilihat dari bulan. Akhirnya, banyak yang menduga bahwa tembok besar China merupakan tembok yang dibangun oleh raja Zulkarnain seperti yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Sementara, yang disebut sebagai Yajuj Majuj adalah bangsa Mongol utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukan, Sheikh Hamdi bin Hamza Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain mempercayai bahwa tembok yang dibangun oleh raja Zulkarnain merupakan tembok besar China. Ia juga mengatakan hal tersebut disertai dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam bukunya. Tapi, secara material tampak perbedaan yang jelas antara tembok yang dibangun raja Zulkarnain dengan tembok besar China. Tembok besar China terbuat dari susunan batu bata. Sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa tembok yang dibangun raja Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Yajuj dan Majuj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Dan mereka akan berperang melawan Nabi Isa beserta pasukannya di Bukit Tursina. Kemunculan suku ini merupakan salah satu tanda besar kiamat menurut keyakinan umat muslim. Terima kasih telah menonton!